sudah mengarang kitab anna wawiyus syedid fiqom itugiyani imadil anid bom nuklir untuk menumpas kesesatan imad yang keras kepala seperti yang terjadi sekarang yang sedang viral tentang masalah nasab nasab ba'alawi, nasab barahaba'i saya tidak akan membahas secara luas karena insyaallah nanti kalau sudah lewat bulan Februari, 6 bulan dari debat di Banten saya hitung sampai Februari ketika Februari tidak sampai ada perdebatan lagi, tidak ada ketasdiban lagi maka akan saya tuntaskan pembahasan itu melalui kajian-kajian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat nahkoda dimanapun kalian berada semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh nusantara dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga pulau Rote salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian suku manapun daerah manapun salam persaudaraan untuk sahabat-sahabatku rekan-rekanku saudara-saudaraku semuanya baik yang membenciku dan yang mencintaiku kalian semua adalah saudaraku oke untuk menonton video ini jangan di-sukip biar tidak gagal paham di kesempatan kali ini saya ingin memutarkan sebuah video-video terbaru dari Buya Kurtobi di mana beberapa hari yang lalu Buya Kurtobi muncul sudah lama tidak muncul setelah beberapa bulan yang lalu debat di Banten namun beberapa hari yang lalu Buya Kurtobi muncul menanggapi Kiai Haji Ima Dutdin Usman Al-Bantani beliau muncul sudah mengarang kitab menciptakan bom nuklir untuk menumpaskan kesersatan Kiai Haji Ima Dutdin Usman Al-Bantani yang keras kepala kata Buya Kurtobi di dalam video tersebut jadi di dalam video tersebut beliau juga menjelaskan terkait ulama-ulama dulu ulama ahlu sunnah wal jamaah ya mulai dari Syekh Nawawi sampai ke hadratul Syekh Hashim Ash'ari tidak pernah menafikan nasab para habaib begini begitu dan segala macam ya oke sebelum saya tanggapi kita tonton dulu videonya seperti apa jangan disukip biar tidak gagal paham ini videonya sudah mengarang kitab An-Nawawi Yusyadid Fikom Itugiyani Ima Adil Anid bom nuklir untuk menumpas kesesatan imad yang keras kepala itu artinya itu sudah saya kata dan di Banten baru 9 ke 10 masalah dari 102 masalah kesalahan masih ada 190 lat lebih saya masih memantul intinya untuk di kalangan umum untuk di kalangan umum siapa di antara kita yang tidak menggunakan kawal Imam Ibn Hajar al-Haitan di dalam kitab Fikih di dalam kitab Akhidah Imam Az-Zabidi al-Murtabah pengarang kitab Syekh Sa'idihab Sadatul Murtakin Syarah Ihya'ul Medin beliau tidak mengarang kitab dia khusus nasab kitab al-Rawdul Jali bagi kita cukup bagi orang awam cukup takrib kepada Imam Az-Zabidi al-Murtab dan Imam Ibn Hajar al-Haytami di dalam bidang Fikih ada yang kata Imam Romni dengan Ibn Hajar berkentangan siapa yang diutamakan Ibn Hajar Ibn Hajar al-Haytami di dalam kitab sahabatnya menetapkan sanatnya nasab para khabadi jadi saya jatakan ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai kurun syekh Nawawi bahkan sampai hadratus syekh kaihaji hasim as'ari di dalam kitab Al-Nurul Mubit tidak ada yang menampikan namun akhir-akhir ini ada orang yang membuat standar pribadi jauh daripada kata dari kata-kata atau syarat-syarat yang dinyatakan oleh ulama salafus soleh mudah-mudahan dengan peringatan maulib Nabi ini semua kita semata-mata mencintai Nabi Muhammad s.a.w. mencintai Nabi berarti kita mengikuti syariat yang dibawakan oleh sahabat dilanjutkan oleh tabi'in atma'ud tabi'in para ulama salaf dan kholaf ikuti para ucapan-ucapan perbuatan akidah ulama salaf dan hindari bid'ah bid'ah dari ulama kholaf seperti yang terjadi sekarang yang sedang viral tentang masalah nasab saya tidak akan membahas secara luas karena insya Allah nanti kalau sudah lewat bulan Februari enam bulan dari debat di Banteng saya hitung sampai Februari ketika Februari tidak sampai ada perdebatan lagi tidak ada kertas diban lagi maka akan saya tuntaskan pembahasan itu melalui kajian-kajian saudara para ulama ahlu sunnah wal jama'ah yang dipermasalahkan Imam Ubaidullah bin Ahmad al-Muhajir atau Ahmad bin Abdul al-Muhajir di abad ke-4 abad ke-5 abad ke-6 abad ke-7 abad ke-8 abad ke-9 abad ke-10 artinya dari mudai zaman Imam Ubaidullah sampai kepada ulama muta'akhirin Syekh Nawawi Tanara Banten tidak ada satupun ulama ahlu sunnah wal jama'ah yang membatalkan nasabnya yang menapikan Imam Ubaidullah bin Ahmad al-Muhajir tidak ada saya jamin tidak ada kalau menyatakan hak burhanakum wahat utubukum sampaikan hujahnya sampaikan tidak ada kalangan dari kalangan ahlu sunnah wal jama'ah jadi seperti itu kalian sudah melihat menyaksikan mendengarkan bagaimana tanggapan dari Buya Kurtubi ini terhadap Kiai Haji Ima Duddin Usman al-Bantani ya itu video terbaru muncul beberapa hari yang lalu ya disitu Buya Kurtubi mengatakan bahwa beliau sudah mengarang kitab menciptakan bom nuklir untuk menumpas kesesatan Kiai Haji Ima Duddin Usman al-Bantani yang keras kepala jelas sekali apa yang dikatakan oleh Buya Kurtubi di dalam video tersebut kemudian beliau juga menjelaskan terkait ulama-ulama dulu ulama ahlu sunnah wal jama'ah mulai dari Syekh Nawawi sampai ke Hadratul Syekh Hashim Ash'ari tidak pernah menafikan nasab para baib Buya Kurtubi juga menegaskan menyampaikan kalau tidak ada perdebatan untuk kedepannya dihitung dari setelah bulan Februari mulai dari debat di Banten maka beliau akan mengupas sendiri lewat kajian-kajian jadi seperti itu nah menyangkut tesis Kiai Haji Ima Duddin Usman al-Bantani polimik nasab ini sudah selesai sudah ditutup Kiai Haji Ima Duddin Usman al-Bantani sudah memutuskan beberapa hari yang lalu bahwasannya nasab para habaib ini batal dan bakalawi ini bukan cucu Nabi Muhammad s.a.w. ini jadi seperti itu Buya Kurtubi terlambat ya kalau mau debat lagi silakan hubungi Kiai Haji Ima Duddin Usman al-Bantani dan di dalam video tersebut Buya Kurtubi masih memantau pergerakan Kiai Haji Ima Duddin Usman al-Bantani yang saya lihat di dalam video tersebut dengan apa yang beliau sampaikan dan catat baik-baik saya tidak pernah menafikan keturunan baginda Nabi ataupun zuriyah Nabi dan saya percaya bahwa keturunan baginda Nabi zuriyah Nabi itu masih ada dari dulu sampai sekarang sampai saat ini saya masih percaya bahwa keturunan baginda Nabi itu masih ada tidak pernah saya menafikan yang saya bahas selama ini adalah oknum-oknum Habib perilakunya yang sering mengaku sebagai cucu Nabi sebagai zuriyah Nabi namun akhlak mereka perilaku mereka malah bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika naik ke panggung ceramah mencacimaki orang mengrendahkan para kiai kribumi yang tidak sejalan tidak sependapat dengan mereka kemudian yang sering membuat cerita-cerita khayalan kurofat itu yang saya bahas yang katanya datuknya bisa menurunkan hujan susu dari langit bisa mengeluarkan rantai emas di dalam tanah begini-begitu ada oknum Habib yang mengatakan bahwa datuknya itu bisa mengusir malaikat mungkar dan nakir ini itu segala macam itu yang saya bahas selama ini ya khurofat-khorfat khayalan-khayalan cerita-cerita yang tidak masuk akal jadi seperti itu jadi tanggapan saya terkait Buya Kurtobi ya silahkan hubungi Kiai Haji Ima Duddin Usman Al-Bantani ataupun orang-orang terdekat beliau ya Kiai Haji Ima Duddin Usman Al-Bantani sudah mengakhiri polemik nasab ini ya sudah mengakhiri ok itu saja yang ingin saya sampaikan bila ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan mohon dilalat saya juga manusia tidak luput dari kehilafan kesalahan dan dosa wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air mari kita bersatu mari kita suarakan terus kebenaran mari kita lawan propaganda fitnah dan adu domba saya tidak membenci siapapun disini karena disini kita mencari kebenaran bukan pembenaran ataupun ketenaran terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati